Draw Babak 16 Besar, Denmark Open 2024, hari Kamis, 17 Oktober. Tunggal Putra Pertandingan Babak 16 Besar Denmark Open akan dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel Youtube BWFTV. Di Babak 16 Besar Tunggal Putra, Indonesia hanya menyisakan satu wakilnya saja, Jonathan Christie, yang akan melawan pemain Cina, Lu Guangzhou. Pertandingan Jonathan Christie merupakan partai kedua di lapangan satu dan dimulai sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 1-1. Jika berhasil mengalahkan Lu Guangzhou di Babak perempat final, Jonathan Christie akan melawan pemenang antara Kunlafut Fititsarn atau Koki Watanabe. Tunggal Putri Di Babak 16 Besar Tunggal Putri, Indonesia berhasil meloloskan dua wakilnya, Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani. Gregoria Mariska Tunjung akan melawan pemain Tuan Rumah, Mia Blitzfeld. Pertandingan Gregoria merupakan partai ketujuh di lapangan satu dan dimulai sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 3-1 untuk keunggulan Gregoria. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani akan melawan pemain Chinese Taipei, Sung Shuopyun. Pertandingan Putri KW merupakan partai pertama di lapangan tiga dan dimulai pada pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 2-2. Ganda Putra Di Babak 16 Besar Ganda Putra, Indonesia berhasil meloloskan dua wakilnya, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, dan Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, akan melawan unggulan pertama, Liang Weikeng, Wang Chang. Pertandingan Leo Bagas merupakan partai ketiga di lapangan satu dan dimulai sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Sementara itu, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Fang Cihli, Fang Zhenli. Pertandingan Fajar Rian merupakan partai kedelapan di lapangan tiga dan dimulai sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 4-2 untuk keunggulan Fajar Rian. Jika berhasil mengalahkan ganda putra Chinese Taipei ini, di babak selanjutnya, Fajar Rian akan melawan pemenang antara Ben Lane, Sean Fendi, atau Lee Jehwei yang pohsuan. Ganda Putri Di babak 16 besar ganda putri, tak ada satupun wakil asal Indonesia, karena Indonesia tak mengirimkan satupun wakilnya di turnamen dengan level super 750 ini. Ganda Campuran Di babak 16 besar ganda campuran, Indonesia berhasil meloloskan dua wakilnya, Rehan Naufalku Syaryanto, Lisa Ayuku Sumawati, dan Rino Frivaldi, Pita Haning Tias Mentari. Rehan Naufalku Syaryanto, Lisa Ayuku Sumawati, akan melawan ganda campuran Hong Kong, Tang Cunman, Teying Sweat. Pertandingan Rehan-Lisa merupakan partai ketiga di lapangan tiga dan dimulai sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 7-0, untuk keunggulan Tang Cunman, Teying Sweat. Sementara itu, Rino Frivaldi, Pita Haning Tias Mentari, berhasil melaju ke babak perempat final. Setelah lawannya, Kevin Lee Eliana Zhang, memutuskan untuk walkover.